Terima kasih 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 Tahu maka kan salah itu sesuatu hal yang tidak berbuka, kan sesuatu hal yang sangat berbahaya, contoh ya, di India dulu, India ya, tapi tak berlaku semuanya, ya sih, ada layar-layar tertentu, dulu kan kalau misalnya suaminya mengendal waktu telemasi, sebenarnya kalau ibu berusaha ke dalam, ibu berusaha ke dalam, nah itu karena sih daya seperti itu, nah itu kan kan agak sama, kita gak tahu kenapa dia bisa punya pemikiran seperti itu ya, nah sebetulnya kan kalau misalnya suaminya meninggal, kalau ada anak masih pecina kasihan ya, namanya gak gak jelas kalau ibu itu meninggal, tapi ya, supaya sekarang, yang gak nged Jadi itu ceritanya cepat dulu Nah, terus Di Indonesia Ada apa lho? Nah, saya gak bahas Bapak-apak Dia punya patahkan Dan Artinya Kalau misalnya ada seorang lagi yang menindal Dia kan menguji Bisa menguji Menguji Nah, nanti Kalau misalnya seorang lagi Bisa kita Menguji Nah, kita timukan Bisa tak Makanya kenapa semudah selalu mengingatkan Kita harus punya Pandangan benar Tak dengar pandangan setelah ini Yang aneh-aneh itu Dibuat kopi, tapi Membuat kelihatan berlaku Nah, ya ibu Makanya kita harus Punya pandangan yang benar Pandangan benar itu penting sekali Kalau kita punya pandangan yang salah Ya, contoh Kan beberapa bulu kita sering Ada punya pandangan Apa? Kalau mau bunuh diri itu Bisa masuk suruh Nah, itu kan pandangan salah itu Nah, tapi Kami yang punya pandangan itu Maksudnya Tidak sadar Bahwa itu Pandangan salah Nah, makanya semudah Sekarang Sebenarnya di dalam Suta itu Pandangan salah Sampai Tidak mati Itu Banyak sekali Banyak sekali Tidak Pandangan salah Nah, apa yang dimaksud dengan Pandangan benar? Nah, pandangan benar Maksudnya Sesuai semudah Datakan Adalah Memang kita Tentang ada Tentang ada Pem Visualfachant Yang almanya kembali, kembali, kembali. Nah itu, itu adalah pantangan benar. Nah kalau kan kata-kata-kataan bisa, ah cuma hidup hanya sekali. Kalau misalnya ada orang yang merasa hidup sekali, kalau misalnya bilang, oh saya hidup sekali, bukanlah ada dua hari. Nah itu masih oke ya. Kalau misalnya lihat pantangan hidup cuma sekali, kemudian dia bagaimana, tidak akan menyerahkan orang, bukan, kan jadi semua. Nah, jadi disini pantangan-pantangan itu bisa beri taksir. Nah, beri taksir ini hanya membuat kita tegangan tercubus. Nah, makanya kenapa kita harus belajar? Karena semua kita setiap masalah yang kita berarti itu selalu solusinya dan selalu pedagoginya. Jadi kesimpulan dari serangan media agama suka ini adalah tips, solusi supaya kita tetap bisa jaga keperagaman, kemudian perdamaian sesama dengan kita cari konfliknya. Kita setelah mendalam aslinya, sampai oke begitu, menerita sekali. Kita sangat bersyukur, kita masih berada bagus ya, berupa. Jadi tadi sebelum saya bilang, jangan khusus, karena memperlapai dana ini memang tanda-tanda juga. Tanda-tanda, ketika kita ada menikmati malas ini loh, menikmati malas, kita malas gitu ya. Nah, selama-selama tadi mengenai meditasi kali yang masih. Nah, sebetulnya meditasi itu saya juga akan ingin tanpa satu pelajaran dari nanti yang menjatuhkan. Jadi, kalau bilang, sebenarnya meditasi kalau misalnya mati yang duduk dikliatannya, untuk kami selama misalnya, tidak apa-apa-apa, jangan dikahan, kalau harus duduk. Pokoknya setiap saat kalau misalnya kita bertemu masalah, tetap langsung ke dalam diri langkasi. Maksudnya apa saja, maksudnya harus ternyata di meditasi. Saya praktik rumahnya, biar bisa mengurangi, mengurangi kita punya kelihatan. Nah, boleh menurut mati seperti itu. Jadi, kita nafas masuk ke luar kalau kita mau emosi, kita bisa pakai nafas itu. Nah, jadi ini salah satu untuk supaya kita lebih mendalam. Pakai kita ini kan, sebeginya kalau master jernya benar inspirasi yang kita boleh pakai. Kenapa kalau misalnya kita, walaupun kita kasih tim nih, kasih solusi, belum tentu kita menjalankan seperti itu. Ya, sebetulnya. Kalau kalau, balik kita, dibatalkan atas sembilan tanah. Jadi kan, kita misalnya sembilan tanah, kita bakulin benih ya. Benih misalnya, paling. Nah, waktu paling utuhmu, bersama waktu ada bulu-bulu kecil, itu situasinya ya. Mungkin parti yang suka menangan, baru menerti balik. Ya, kalau menangan, kalau menerti, apa? Begitu balik dulu, kita akan ada bulu lain. Kalau bulu lain itu adalah, rikokoran batik yang disebut rikokoran batik. Makanya ada yang dicampur ke sini. Itu ilustrasi parti kita. Nah, kalau misalnya dampak, Ya, kayak kita, kita di satu rumah gitu. Rumah ini, mungkin ada hal yang bisa. Walaupun bisa, mungkin lagi kita sambung ke tempat-tempat ya. Nah, itu, ilustrasi, makin pintar. Tapi itu, kalau tidak kita jaga, tidak kita bersihir, ya itu akan seperti itu. Nah, jadi secara-secara, sebetulnya, balik lagi, inti-inti semua, memang, berolah-olah. Nah, kenapa? Kalau misalnya, Sang Buddha, bukan apa? Salah satu kali kita kan, kalau misalnya, mau benar-benar, jalan-jalan muda, yaitu, Sita dan Samadhi. Ya kan? Kita yang jaga-jalan, Sita dan Samadhi. Rasanya ini sangat membantu kita, tapi, Salah satu kali ini, kita tidak bisa konsisten, untuk memperhatikan. Karena tetap kita sibuk, ya kan? Kita lupa, gitu. Nah, jadi, Salah satu kali ini, sedikit penting, supaya bisa, bisa kita merasakan, segi-segitu, tapi kalau kita tidak sama ini, itu kurang. tapi, misalnya, ya, kalau misalnya, kita belajar karma, gak bisa serap, 100%. Tapi, ya kan? Ya, ya. Jadi, kesimpulan, dari Samadhi, Nama Sultan, supaya, kita bisa, terletakkan, nampor ini, untuk, kesejahteraan kita, bersama. Nah, saya betul, setting, pada malam hari ini, mungkin, ada pangan, jalan, bentuknya? Dini, ini, jalan, jalan, saya? Sa. Sama, Bihala Masukat. Sama, Sama, Sama. S-a, Sama, 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 Bihala Tamasukat. Is, Sama, Tanah Biar nanti Biar tanpa suka Yang tadi itu Bapak apa ya Kan ucapkan Ucapkan, perbuatan Berbagi sesama Berbagi sesama Ini apa saya belum ini Berbagi sesama Berbagi sesama Jadi soalnya namanya ya Tentang Entang Ucapkan Sebenarnya Kita Kita Entang Sebenarnya Kita Karena kita sepuluh menit aja Benar tadi namanya bilang kita harus traffic Karena kadang-kadang kita namanya perempuan tangan Karena kadang-kadang suka ada aja tuh Boda anak, kalau orang bilang coba anak Kadang-kadang ada pancingan gitu Ngomong kadang-kadang kita di luar pendali Gak suka emosi Kita kok udah sabar nih Belum pidama Tapi kadang-kadang suka remnya dong Kita kan bisa kemasan ngomong gitu Gitu saja Gitu kan Jadi kalau ngomong ini Kita pakai pengertian Pakai pengertiannya Jadi kalau kita Selalu ngomong ngerti orang lain Saya ingat itu tidak benar Dan juga Yang gak misalnya Contoh Tanpa sempat loh Kita diserang terus Tapi Ada kerja begitu Terus ya Apakah karena dia akan ngerti Terus dia tidak tahu hal ini Sehingga dia serang kita Jadi kan kita pakai pengertian Jadi jangan selalu diposisikan kita sendiri ya Nah sekarang kita udah maksud ini Dia gak ngerti Dia gak ngerti Capek kita ngerti Dia maksudnya ngerti Kita ngerti Masih kita ngerti Sebenernya Sebenernya di bumi Kalau saya merasa itu Sesengah Ya sebenernya Aku tahu Hebatan masing-masing Ya Sangat coba Dengan masing-masing Pasti Aktur ya Pasti Aktur Jadi kita yang penting Ini sabar ya Sabar 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 Ya, itu katakanlah ucapan itu, kan? Kita belajar. Kalau misalnya kita tahu ya, gimana sih taset apa yang kita ucap itu? Itu akan terjadi, jadi gak ada sekali. Makanya kita tahan, kita dapat baik. Apalagi, ya kalau saya sih pengalaman ya begitu ya. Jadi kalau kita ucap baik, kemungkinan lain sama kita sih. Dan nanya-nanya, nanya-nanya, nanya-nanya banyak. Itu doya, nyalah-nyalah. Tuh, kok yang mau. Nanya-nanya. Telah, sayang. Tuhan, tahan. Tenang. Penang-penang. Tuhan, tarut. Sudah, tak ada. Karena ya kita tutup aja ya Oke kita bersifat ajari Semoga jasa kebajikan kita bersama ini Bisa kita agar tutup kita Sampai 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 Terima kasih kepada Selamat sejarah yang berbahagia Dan yang saya cintai Dalam memakan waktu Untuk mendengas diri nama dari saya Selamat malam dan membulai Terima kasih